Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillah wa syukrulillah Ala ni'matillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wassalam amma ba'at Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari Majelis Channel Youtube Taman Surga Mari kita awali pertemuan kita Dengan mengucapkan kalimat utahmid bersama-sama Alhamdulillahi rabbil alamin Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Semoga solawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wassalam Rasul yang memiliki syafaat yang agung Yang senantiasa kita tunggu syafaatnya Baik di dunia maupun di akhirat Dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Pada kesempatan yang berbahagia ini Kami ingin mengajak kepada sahabat Taman Surga Untuk membaca zikir ini Sehabis maghrib Insya Allah biiznillah Bisa menjadi wasilah doa Dan juga zikir Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar beban yang ada diringankan Agar rezeki kita senantiasa dilancarkan Dan yang punya hutang Semoga hutangnya lunas Yang sedang punya masalah Semoga diberikan jalan keluar dari masalahnya Sahabat yang dimuliakan Allah Manusia hidup ini pasti lengkap Takdirnya ada takdir yang baik Maupun takdir yang kita anggap tidak baik Padahal sebenarnya Baik itu kesenangan Maupun kesusahan Itu semua demi kebaikan kita Dan itu semua baik bagi kita Bagaimana mungkin sahabat Karena bisa jadi Dengan kesusahan yang kita dapatkan Maka kita akan kembali kepada Allah Kita akan teringat kembali kepada Allah Dan kita akan memperbaiki diri kita Oleh karena itu Barang siapa yang senantiasa rida Kepada takdir yang diberikan Allah Baik yang itu takdir yang baik Maupun yang kurang baik Maka orang seperti ini Adalah orang-orang yang memiliki Rasa ikhlas Rasa sabar Yang senantiasa Dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sahabat yang dimuliakan Allah Mari Sehabis maghrib ini Luangkan waktu kita Untuk membaca dikir ini Dikir ini sangat pendek dan singkat Namun dasar sekali manfaatnya Oleh karena itu Bagi sahabat taman surga Yang baru saja bertemu dengan channel ini Jangan lupa subscribe channel youtube Taman Surga ini Dengan cara Menekan tombol lonceng yang berwarna merah Bertulisan subscribe Ada tulisan subscribe Subscribe di bawah video ini Tekan sekarang Kemudian di sebelah kanannya ada gambar lonceng ya Tekan loncengnya Lalu pilih lonceng yang paling atas Atau lonceng yang berdering Supaya Anda bisa mendapatkan pemberitahuan Ketika ada video terbaru yang kami update Semoga bermanfaat Ya sahabat ya Nah Apakah amalan yang bisa kita amalkan Yang bisa menjadi wasilah Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar hidup kita senantiasa diberikan kebaikan Diriwayatkan oleh Sahabat Ibnu Abbas radiyallahu anhu Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa membiasakan beristighfar kepada Allah Maka Allah menjadikan untuknya Suatu jalan keluar Dari setiap kesempitan Atau kesukaran yang ditemunya Juga diberi ke lapangan dari setiap kesusahan Yang dirasakannya Serta memberinya riski dari jalan Yang tidak pernah terduga Atau jalan yang tidak pernah disangka-sangka Hadis riwayat Abu Dawud Sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena istighfar ini sangat dasar dan luar biasa Maka bacalah istighfar dengan niat lillahi ta'ala Mengharapkan ridhanya Allah Memohon ampunanya Allah subhanahu wa ta'ala Barang siapa yang menjadikan semua tujuan urusannya adalah akhirat Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan urusan dunianya Semoga video ini bermanfaat Tolong bantu like, komen, dan juga share video ini Kepada sanak keluarga yang sedang membutuhkan informasi ini Semoga bermanfaat Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton